Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali dalam sejarah Pabrik TP RI dibuka di Cina Jakarta, Indonesia untuk pertama kalinya punya pabrik tempe di Cina Pabrik itu dinamakan Rusto Tempe Dengan bendera Sestar Food CO LTD Yang bertempat di kawasan Food Processing di Chongjiang Distrik Shanghai yang diresmikan Selasa 19 Januari lalu Inisiasi pendiri pabrik itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di Cina Yang cukup besar dan untuk mempromosikan TP sebagai salah satu ikon penting produk makanan Indonesia di negara tersebut Sestar Food menyampaikan apresiasi dan merasa bangga Kepada pihak pemimpin perusahaan dan timnya Yang sudah berhasil membuka jalan Dalam promosikan TP sebagai makanan khas Indonesia Di pasar Cina melalui Shanghai Kata juta besar RI untuk Cina Jauh hari Orata Mangun dalam keterangan tulis yang dikutip Besik.com Kamis 21 Januari 2021 Sebenarnya TP sudah banyak dijual di pasar online Cina Seperti Taobao dan Alibaba.com Tiongkok yang menjual berbagai produk makanan Indonesia Namun jumlahnya masih terbatas Dan hanya dikenal oleh kalangan penggemar makanan tempe Yang merantaukan bagi tirai bambu tersebut Keberadaan pabrik tempe di Tiongkok Menunjukkan kecindaan anak bangsa untuk mempromosikan kuliner Indonesia melalui tempe Sebagai wujud nyata tidak saja diplomasi ekonomi Indonesia di Tiongkok Sehingga menjadi tol dalam diplomasi kuliner Indonesia Memasuki saat kuliner Tiongkok yang begitu besar dan terbesar di dunia saat ini Ucapnya Jauh hari berharap kehadiran pabrik tempe ini bisa menjadi salah satu footprint kuliner Indonesia di Cina Kami mengharapkan dukungan besar dari seluruh masyarakat Indonesia di Shanghai Baik dari KZRI, para pengusaha dan perwakilan perusahaan Indonesia di Shanghai Serta para pelajar dan mahasiswa serta seluruh kalangan di Aspora Pemerhati Indonesia yang menjadi roda pendorong dan mempromosikan tempe di kalangan masyarakat Tiongkok Ungkapnya Terima kasih telah menonton